Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gua BroBrewok dengan gua sendiri Andre Soehendar di video kali ini gua mau klarifikasi di untuk video sebelumnya kenapa gua lebih pilih Heros daripada Rogen pasti banyak kalian yang bertanya kenapa Heros kenapa enggak Rogen aja sini gua kasih alasannya ataupun klarifikasinya alasan gua lebih milih Heros ya untuk yang pertama yaitu dari segi harga ya Heros itu lebih murah dibandingkan dengan Rogen dengan komposisi yang sama ya Minoxidil dan isinya 60 mili untuk Rogen sendiri harganya di atas 250 ribuan sekitar 280 ribuan untuk satu botol dan juga ada yang 300an sih tergantung toko-toko yang menjualnya dan untuk Heros yang gua dapat di toko ini sekitar harga 205 ribu dan yang paling murah di toko-toko yang lain yang menurut gua dan yang gua temuin enggak tahu kalau kalian menemukan Heros dibawah 205 ribuan berarti selamat kalian mendapatkan Heros dengan harga yang cukup murah dan untuk kandungannya sendiri ya Heros itu menurut gua kelebihannya itu non-alkohol dan ada satu kandungan tambahan yaitu aloe vera yang kita tahu aloe vera ini juga bagus untuk pertumbuhan rambut ataupun berewok berbeda dengan Rogen Rogen ini setahu gua ya koreksi jika gua salah ya mengandung alkohol walaupun mungkin enggak sebanyak minoxidil kirkland alkoholnya terus sama-sama mengandung minoxidil dan untuk kandungannya sendiri itu kalau nggak salah lebih kurang sama dengan minoxidil merek kirkland dan yang membedakan mungkin dari pabriknya ya dan kualitas dari bahan minoxidilnya sendiri ataupun kandungan minoxidilnya lebih banyak daripada merek kirklandnya gua juga enggak tahu tapi dari info yang gua dapat kalau kandungan dari Rogen itu tidak jauh berbeda dengan minoxidil kirkland yang kandungannya itu seperti gimana ya kemarin tuh gua pernah baca di sini nah ini inactive ingredients ya alkohol propylene glycol dan purified water nah sama di Rogen juga mengandung itu dari info yang gua dapat jika kalian punya botol Rogen kalian bisa cek ya isi kandungannya apakah sama dengan minoxidilnya atau enggak karena gua juga belum mempunyai Rogen jadi gua enggak bisa memastikan gua hanya mendapatkan info dari teman gua kalau rogan itu kandungannya hampir sama dengan minoxidil kirkland dan juga kenapa gua lebih pilih heros ya karena banyak teman-teman kejuang brewok yang menggunakan heros dan progressnya itu menurut gua cukup memuaskan dan gua juga gua buktikan ya untuk satu minggu ini gua cukup puas dengan hasilnya dalam satu minggu ini bagaimana jika gua oles heros itu sampai di bulan ketiga heros ataupun tiga botol heros mungkin aja pertumbuhan brewok gua nggak sampai di tiga tahun mungkin dua tahun setengah ataupun di bawah dua tahun setengah dan ini untuk satu minggu ini gua hanya pure menggunakan heros ya nggak pakai tambahan-tambahan seperti kombinasi dengan minoxidil kirkland ataupun dengan apa amunisi-amunisi yang lainnya gua pure menggunakan heros dua kali sehari ya nah satu mili satu mili dan gua beruntung ya kemarin kan gua udah ceritain kalau teman gua ngasih gua biotin merek Puritan pride yang 10.000 MCG dan isi 100 dan pas gua hitung ya sisa pas gua sampai di rumah itu sisanya 75 butir masih 75 butir dan waktu di Palembang itu gua udah konsumsi sekitar tiga butir atau dua butir dan di rumah itu sekitar dua butir yang berarti total teman gua ngasih itu ada 80 butir berarti teman gua itu baru konsumsi sekitar 20 butiran biotin dan dia terkena efek gatel-gatel katanya badannya jadi gatel-gatel setelah konsumsi biotin itu memang ada sih orang yang nggak bisa konsumsi biotin mungkin dia alergi terhadap gelatin ataupun gimana kalau mungkin kalau dia coba yang 7500 mungkin nggak ada efek gatel-gatel baiklah mungkin itu saja ya video dari gua semoga kalian suka dan jangan lupa like komentar subscribe channel brobrewok agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari brobrewok dan upgrade dan update soal perkembangan amunisi minyak sedil kerkelan yang selalu ada pembaruan dan selalu ada minyak sedil palsu yang di update juga yang tentunya jadi kalian harus wajib subscribe channel brobrewok dan disini juga gua rekomendasikan toko yang terpercaya menjual minyak sedil kirklan heros dan amunisi lainnya linknya ada di deskripsi dan pin komentar dan disini juga gua mau ngasih tahu bahwa brobrewok baru aja buka toko ofisial ya toko resmi di shopee menjual aminok sedil kirklan dan heros untuk sementara ini dengan harga yang menurut gua masih terjangkau yang masih sama dengan toko-toko yang lain jika kalian berminat ataupun ingin membeli minyak sedil di gua kalian bisa kunjungi toko gua di shopee namanya itu brobrewok store ya ataupun kalian bisa ketik brobrewok.store ataupun nanti akan gua cantumin linknya di deskripsi dan pin komentar link pembelian minyak sedil di toko gua dan di toko-toko yang lain tinggal kalian sendiri yang milih mau beli di toko yang mana oke baiklah mungkin itu saja video dari gua dan terima kasih telah menonton sampai sampai habis bye-bye selamat menikmati